Sep Cunapurka sebut food vlogger sotoi gara-gara kisru warungnya Kopsah Kekisruhan review atau ulasan terhadap warungnya Kopsah belakangan ini banyak mencita perhatian publik Kekisruhan itu bermula dari seorang food vlogger ala cucu yang mereview warung makan milik Bang Madun tersebut Kemudian food vlogger lainnya bernama Kode Blue mendapat kisru dengan ikut-ikutan mereview warung lesehan tersebut dengan bahasa merendah dan menghina bahkan menyebut ada makanan dijual seperti mutahan Namun perdempatan semakin panas setelah food vlogger Faridah Nurhan memberikan pembelaan Rupanya masalah ini food vlogger dan food vlogger yang mereview makanan ini pernah disentil Sep Cunah Diakui TikTok Ramu Hafiz omongan Sep Cunah 2 tahun lalu itu kembali viral Diakui juri monster sep Indonesia itu jika dunia sebagai sep sudah terdodai oleh para food vlogger atau food vlogger lainnya Dunia kami sep atau FNB industri itu sudah sedikit terdodai dengan banyaknya orang-orang yang so foodie katanya Food vlogger cacatnya yang so toy dan lain sebagainya itu merusak hidup kita merusak profesi kita jelasnya Food vlogger terutama mereka-mereka ini yang tidak jelas Maksud latar belakangnya itulah ketus Sep Cunah Sep Cunah menegaskan bahwa beberapa food vlogger saat ini terutama yang tidak memiliki latar belakang perbedaan kuliner seringkali memberikan ulasan tidak relevan Ia mengkritik praktik mereka yang memberikan penilaian tanpa pemahaman yang cukup tentang makanan dan menciptakan ekspektasi yang tidak realistis Sep Cunah mengungkap perubahan zaman dimana beberapa food vlogger memiliki latar belakang pengetahuan kuliner yang minim dan tiba-tiba menjadi tukang ulasan makanan sejak media sosial mulai berkembang Namun ia menegaskan bahwa ulasan yang tidak konstruktif dan menghina merupakan hal yang berbeda dari memberi kritik yang membangun Sep Cunah menyarankan para food vlogger untuk memberikan ulasan yang jujur, konstruktif Diketahui, sebelumnya tiktokers A.Juju menjadi viral semreview warungnya Kopsah Lantas perseteruan Faridah Nurhan dengan snapgram kode blue cukup memadak setelahnya Kemudian masalah review warungnya Kopsah berputar panjang hingga acaman laporan polisi Kode blue tidak terima dan membaiknya di setel Faridah Nurhan dalam konten di tiktok Sementara Faridah Nurhan menguliti kode blue lantaran memberikan komentar pedas terhadap warungnya Kopsah Ya, kode blue mengkritik warungnya Kopsah dengan memberikan rating 3 per 10 Yang mengeluarkan 13 poin penting terkait hal tidak menyenangkan dari warungnya Kopsah Kritikan kode blue tersebut menyelur Faridah Nurhan yang mengenal Bang Madun, pemilik warungnya Kopsah Faridah Nurhan mengungkap persoalan pribadi kode blue di konten tiktoknya Dari situ kode blue tidak terima dan melayangkan peringatan untuk Faridah Nurhan dan viral di bidang sosial Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Jangan lupa selamat menikmati!